Al-Fatihah 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 di perut kita kembung kembung perut kita mau kita kan kita gak mau kentut mau kita gak mau kentut bahkan kita marah udah habis uduk mau kentut mau kentut lagi harusnya jangan marah alhamdulillah berapa banyak orang gak kentut akhirnya masuk rumah sakit orang gak kentut akhirnya masuk rumah sakit jadi apa kita harus banyak bersyukur kepada Allah Masya Allah Masya Allah lupa lupa juga itu nikmat dari Allah walaupun jangan lupa mulu coba kalau umpama kita gak dikasih lupa semua keingetan dari masih kecil sampai sekarang gak bisa tidur kita jadi Allah jadi Allah punya ukuran-ukuran ukuran lupanya segini ukuran lupanya segini ini kebijaksanaan Allah rupanya jangan banyak-banyak kebanyakan juga gak bagus juga inget semua itu gak bagus juga bahaya ngetidur-tidur kejadian semua dari urok sampai sekarang keingetan semua apa yang terjadi ini bijaksananya Allah bijaksana dikasih tidur Masya Allah Fima dabbarahulakum pada apa yang Allah atur akan dia untuk kamu maha bijaksana Allah kasih kita ada siang ada malam coba kalau siang aja panas coba malam aja baju gak kering-kering ada hujan ada gak hujan coba kalau hujan aja hujan aja mati kita gak hujan-hujan mati juga Fima dabbarahulakum dabbarahulakum pada apa yang Allah atur akan dia untuk kamu Allah maha bijaksana kita ada laki ada perempuan coba laki semua panas dikasih perempuan coba perempuan aja adem banget maha bijaksana Allah Allah ciptakan kita ada yang namanya pori-pori coba kalau gak ada pori-porinya Allahu akbar dikasih pori-pori ini tapi pori-pori ini ini unik pak ada kadang dia kebuka ada kadang dia ketutup dan kita gak dikasih tahu kapan ketutup kebukanya gak kasih lihat kita kalau umpama ini kebuka semua pak geli mungkin kita angin masuk dari tubuh kita ini bisa angin bisa masuk bisa dari masuknya kata pengamat dari tangan sama dari kaki masuk angin kita gak tahu masuk angin dari mana makanya kita ada orang udah tua pakai kaos kaki supaya jangan masuk angin dua sama pak tangan sama kaki ini kalau aman malam-malam itu pakai sarung tangan sama kaos kaki yang lebih aman lagi plastik aman lah insyaallah maha maha bijaksana Allah maha benar Allah wallahu yuridu ayatuba alaikum dan Allah ta'ala menghendaki menerima taubat atas kamu karroh Allah Allah ta'ala ulang-ulangi akan dia firman supaya dapat dia berdiri dia diatasnya dan menghendaki orang-orang yang mengikuti syahwat siapa orang Yahudi mengikuti syahwat terbukti sampai sekarang orang Yahudi terus merangin orang Palestina mengikuti syahwat kata kita dulu saya masih kecil kirain baru sekarang-sekarang ini ternyata dari dulu masyaallah kita bacakan tafsir itu dari dulu jadi sesuatu yang sepertinya mustahil masa iya dari dulu perang ternyata benar dari dulu Allahu akbar kalau bukan syahwat kalau bukan nafsu itu nafsu menandakan syahwat yang diturutin wanasara dan orang nasarani awil majusu atau orang majusi awil zunatu atau orang-orang yang tukang penzina orang penzina tukang zina tukang zina itu yang diikuti adalah hawa nafsu itu tukang zina diikuti nafsu enggak ada puasnya enggak ada puasnya enggak ada puasnya orang zina itu enggak ada puasnya cuma sementaranya doang kudaannya menangis dalam penyesalan ikuti nafsu orang yang mengikuti hawa nafsu pasti menyesal pasti menyesal namanya buruk jatuh dalam penyesalan apa semua kita jangan sampai berbuat itu makanya ada hal-hal yang bisa menyentuh zina mukaddimah zina kita jauhin sejauh-jauhnya makanya Al-Quran mengatakan wala taqrabu zina jangan kamu dekati zina jadi yang disuruh jangan dekati kalau ada mendekat jauhin mendekat jauhin kenapa berarti bahaya dekat kemungkinan besar akan berbuat berarti kemungkinan besar dekat akan berbuat makanya dilarang dekat jauhin makanya mazhab yang tiga mazhab yang tiga malikiyah hanafiyah hanabilah pacaran wajib kasih mahar dan wajib ihdar masya Allah wajib iddah masya Allah jadi ada laki ada perempuan di semak bukar di pacaran berdua ketangkep oleh petugas itu wajib iddah wajib wajib dia dikasih mahar cuma mazhab kita doang syafi'i enggak kalau keluar juga banyak pada keluar masya Allah kenapa begitu menjaga menjaga makanya jauhin 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 jangan dekat dekat jangan dekat dekat kita enggak kuat jangan kamu merasa aman udah ngaji banyak jangan justru setannya paling banyak baru-baru ngajakin curhat lama-lama itu hati-hati antamilu mailan aziman bahwa kamu cenderung dengan cenderung yang besar maksudnya ta'adilu anil aki kamu menyimpang dari kebenaran dengan melakukan apa yang diharamkan atas kamu maka kamu akan menjadi seperti mereka yuridullahu Allah ta'ala menghendaki ayu khafif an'kum meringankan kamu yusaila Allah ingin memudahkan alaikum atas kamu asyara'akan syariat diciptakan manusia dalam kanan lemah lemahnya apa la yasbiru anil nisa wa syawati gak sabar dari perempuan dan syawat lemahnya begitu bukan lemahnya gak kuat ngangkat barbel bukan godaan perempuan lemah kita tahan makan nasi kuat tapi syawat perempuan gak kuat angkat barbel kita kuat tapi godaan perempuan kita gak kuat makanya benar firman Allah walat takrabu zina jangan kamu dekatin zina larangannya bukan zina tapi dekatin zina kenapa kamu bakalan kagak kuat kalau udah dekat sama perbuatan zina untuk berbuat itu jadi jauhin jauhin sejauh-jauhnya tidakkan preventif jauhin saya ya pas disuruh gantiin guru pesen guru sama saya nanti kalau ada janda atau perempuan mau curhat jangan dilayanin nomor jangan sembarangan dikasih orang Masya Allah Masya Allah saya percaya dengan perkataan guru hak kul yakin saya bakal terjadi artinya guru udah punya pandangan jauh dan memang itu gak lama ada yang datang ada yang datang Masya Allah Allahu Akbar Masya Allah ini kita jaga-jaga jadi kalau ada rasanya itu mendekati perbuatan itu kita jauhin jangan pernah kita bermain-main merasa aman jangan pernah merasa aman fitnah besar makanya disini diri suruh diri itu ngapain terlihat baca anak jangan sampai kita kecolongan disuruh diri begitu aja masih ada berbuat bagaimana Masya Allah Masya Allah Masya Allah la yasbiru anin nisa ini kata ulama la yasbiru anin nisa kata Allah ditafsirkan oleh ulama la yasbiru anin nisa itu laki-laki gak sabar daripada perempuan wa shahawati dan shahwat hawanya kepengen aja kepengen aja kepengen aja dijaga 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 mungkin ada keterangan kalau perempuan ada umurnya 16 tahun ada sabda nabi dia melakukan dia pacaran berbuat yang gak-enggak itu orang tuanya kena orang tuanya kena jadi harusnya bagaimana kalau begitu kalau umurnya cukup memang kalau dia pengen nikah kalau enggak jagain ini dibiarin aja diumber udah pergi sana loh gitu jagain anak kita jagain kayak disini pak dijagainnya masalah luar biasa sampai kita seluruh diri tuh jagain itu kalau kita gak jagain masih bodo amat masya Allah nanti jagain anak orang kita jagain anak orang tanggung jawab kita dari dunia sampai akhirat wallahu anam assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati